Adanya keterbatasan tidak menghalangi sosok inspiratif ini untuk tetap berbagi ilmu pengetahuan. Halo semuanya hari ini Iki habis mumpulin buku-buku yang udah gak kepake karena kebetulan ini hari spesial Iki mau ketemu dengan seseorang yang sangat inspiratif namanya Bapak Kinong seorang supir bemo dan juga perpustakaan keliling. Di satu buah artikel bilang kalau Bapak Kinong ini sampai diundang sama Bapak Jokowi. Nah saya pengen tau seperti apa orangnya dan sampai ketemu dengan Bapak Kinong nanti. Ikutin terus. Oke saya sudah ada di tempatnya tapi saya harus mastiin dulu kalau Bapak Kinong ada disini dan biasanya tempat mangkalan di sebelah sana katanya. Jadi pas puteran biasanya disitu. Jadi saya harus cari tau dulu ke orang sekitar sini. Dikasih tau info bahwa Bapak Kinong biasanya tuh berada di tempat pangkalan yang biasa. Pak boleh nanya Pak? Ini apa biasanya kan disini kalau gak salah apa tempat makal bemo ya? Iya. Sekarang kemana kok pada Ludes? Udah gak ada Pak. Udah gak ada? Tapi Bapak tau gak namanya tuh Bapak Kinong kalau gak salah. Bapak Kinong? Bapak Kinong tuh kelambat itu di Gampu Ayu. Di mana? Di Gampu Ayu. Dikitanya ke orang sekitar dan gak ada yang gak tau semuanya tau tentang Pak Kinong. Makin penasaran dong. Wih kalau gitu makasih Pak. Kalau gitu sekarang saya mau coba cari tau aja langsung kesana tentang Pak Kinong. Siapa tuh bener disana. Luruh sana ya Pak? Deket jembatan ya? Oh alah. Katanya jauh banget. Tadinya saya mau jalan. Kalau gitu saya mau pakai mobil buat langsung kegang buayanya. Dan semoga Pak Kinongnya lagi gak berkegiatan dan ada di rumah. Jadi saya mau langsung ngobrol-ngobrol nanti. Ikutin ayo. Tadi menurut informasi sih kitanya ke sekitar diarahinnya ke gang sini. Disini ada yang lagi bongkar-bongkar. Bimo tadi pas lagi lewat kesini. Jadi siapa tau aja bener disini atau enggak. Assalamualaikum Pak. Pak saya mau nanya Pak Kinong tau Pak? Oh ada tuh. Di mana Pak? Di belakang. Di sini? Ya. Yang ini yang putih? Yang putih. Oh alah. Ya makasih Pak ya. Assalamualaikum. Walaiksa bersalamuala. Wih Pak. Sehat. Alhamdulillah. Dan ketemu lah akhirnya sama Pak Kinong di tempat pangkalan barunya. Kenapa namanya Pak Kinong? Memang itu dari saya masih anak-anak. Orang kenalan nanya nama saya saya bilang Tino. Mereka salah dengar dikataan Kinong. Terserah deh saya bilang gitu. Mungkin Bapak waktu kecil cadel mau bilang Tino jadi Kinong kali. Mereka dengernya yang kupingnya cadel. Kupingnya cadel. Tapi intinya sih gak jadi masalah juga sebab nama itu. Aku malah jadi terkenal, jadi populer. Iki tanya tadi ke orang sekitar sana. Gak ada yang gak tau. Semuanya tau. Tadi pas saya nanya ada yang tau Rizky Fabian. Gak tau. Tapi pas nanya ada tau Pak Kinong. Oh saya tau. Berarti lebih terkenal saya. Bapak. Di masyarakat saya. Orangnya lucu. Sebenernya seneng bercanda juga. Kan biasanya tuh tempatnya tuh di pas puteran. Yang tadi puteran tadi set. Biasanya tuh Bapaknya mengkal di situ. Pas Iki tanya. Katanya bukan. Udah pindah. Katanya kenapa Bapak? Kok malah di sini? Di sini mah. Kalau mendutiki mah malah jadi gak bisa dapet penumpang. Karena datangnya surat edaran bahwa mulai tanggal 6 Juni 2017. Baru dong? Iya. Kita sudah tidak boleh beroperasi. Dikarenakan kendaraannya dianggap sudah tidak layak beroperasi. Sesuai dengan perda nomor berapa, tahun berapa saya kurang jelas. Bahwa angkutan umum di Jakarta tidak boleh lebih dari 10 tahun. Oh alah. Sedangkan BMOMO melebihi gitu ya? Melebihi. Udah 50 tahun lebih. 50 tahun lebih ya. Karena biar bagaimana kan kita warga negara. Punya pemerintah. Punya aturan. Terus opsi lain atau solusinya gimana tuh? Nah ini dia solusi lain. Seperti tadi saya lagi mau mencoba nih. Bawa ke kampung-kampung buat odong-odong nih. Intinya asal gak keluar ke jalan raya. Ini ya sempat terpanggil juga hati ya. Karena di saat Iki bilang, Terus Pak gimana dong sekarang cari uangnya dari mana? Kata Iki. Kan udah diberhentiin. Terus dia bilang, Gak apa-apa lah selagi hal-hal saya masih tetap harus cari cara. Gimana caranya dapet uang. Terus Bapak ini pakai ini semua gitu yang perpustakaan. Perpustakaan semuanya pakai ini. Terus yang layar tancep ya. Pake ini juga. Pada awalnya memang semuanya pakai ini. Tapi setelah saya merasa capek, turun naik, rak, buku dan sebagainya. Saya dibelikan lagi oleh perguruan tinggi. Yaitu Untar. Nah ini dia nih. Sumbangan dari Untar. Ini khusus untuk perpustakaan. Oh ini lucu banget lagi ungu warnanya. Dan perpustakaan ini pun seharusnya gak harus dilarang. Karena ini. Bagus kan mas Yati. Di samping bagus kita membantu program pemerintah untuk mencerdaskan anak bangsa. Tapi kenapa dilarang gitu. Sebenarnya untuk ini belum ada larangan. Tapi intinya. Kan tetap harus operasional. Operasinya iya. Nah sedangkan operasionalnya saya ini cari makan dan bensin dari sini. Oh. Gitu. Jadi kalau ini gak berjalan. Ininya juga tetap. Iya. Kurang bisa berjalan. Wah. Jadi tetap ini bisa beroperasi pun tergantung dari pendapatan ini. Iya. Sedih ya. Maksudnya dalam artian sedih itu memang sebenarnya pekerjaan yang sangat luar biasa. Terus itu memang nafkah Pak Kinong juga dari BMO tersebut. Tapi hebatnya Pak Kinong adalah dia tetap ikuti aturan. Pak tadi kan bilang ini mau dicoba jadi odong-odong nih. Betul. Yaudah kalau gitu saya ikut aja. Iya nge-naikin di belakang ya. Boleh ya boleh. Iya iya. Enggak apa-apa ini Pak? Enggak. Tenang aja jamin gak jatuh. Ini berdiri atau apa ya? Oke sekarang saya mau coba nge-naikin. Semoga hari ini Pak Kinong beruntung. Terus juga dapet penumpang. Kenapa Pak? Biasa. Mau ngadat katanya. Dan saya juga pengen tahu rasanya seperti apa dan perjuangannya seperti apa. Ikutin ya. Siap. Coba. Oke dan kali ini saya sudah berada di gang Buaya. Dan berharap semoga ada adik-adik yang mau naik odong-odong ini sebenarnya odong-odong ala keadaannya saya salut sama Bapak Kinong. Walaupun pekerjaannya sempat terhambat. Gara-gara dia tidak membolehkan untuk kembali kemangkal tapi dia tetap berpikir positif gimana caranya harus menangkahi keluarganya. Dan akhirnya ini dia jadikan odong-odong karena belitnya biar bisa diberi bensin dan nanti kita bisa perputakaan keliling sama Pak Kinong. Dan sempat pesimis kayak aduh yakin apa di kampung Pak Kinong mau bikin fasilitas odong-odong. Odong-odong kan dimana harus enak dilihat dan yang pasti banyak mainan di situnya dan ini mengandalkan cuma BMO doang. Di saat datang ke daerah tersebut anak-anak ternyata udah tahu Pak Kinong siapa dan benar-benar luar biasa. Ya itu tadi Ki bilang dia punya energi positif gitu. Yeehee!